Orchid-lovers, bunga katlea katlea adalah yang terbaik dari parfum yang pernah saya merasakan setiap kali mereka berburu. Katlea adalah genus yang paling populer dan spektakuler. They are generally tolerant of most conditions, even they can survive of poor conditions and neglect. Moreover, katlea has elegan, spektakuler, and exclusive flower seeds. What do you think? Those are the reasons why I love katlea so much. Hey Sob, Pak Hari di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbahagia. Membungakan katlea memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, jika Sobat memelihara katlea dari bibit botol ataupun dari sedling. Membutuhkan setidaknya 3 sampai dengan 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Lama banget ya. Namun, ketika Sobat membeli katlea yang sudah pernah berbunga, hanya membutuhkan 4 sampai dengan 6 bulan. Yes! Namun, penantian yang lama itu akan terbayar lunas oleh beberapa keunggulan katlea yang Fahri sebutkan tadi. Nah, dalam video ini Fahri akan membagikan salah satu tips supaya katlea Sobat sekalian lebih cepat berbunga. Jadi ini semacam shortcut ya, supaya lebih cepat berbunga. Sebenarnya ada banyak beberapa tips untuk mempercepat pembungaan katlea. Dan Fahri share satu-satu ya, di video ini cukup satu dulu. Come on! What's we gonna do? Come on! Stay with me and let me to show you. Sobat Anggrek, jika Sobat Anggrek jeli mengikuti video Fahri dan juga foto-foto yang Fahri posting di Facebook ataupun Instagram, coba Sobat perhatikan, setiap katlea yang Fahri posting pasti selalu ada talinya. Nah, fungsinya apa sih itu? Ini juga ada talinya. Ya, jadi setiap katlea milik Fahri Orchid selalu ada talinya. Nah, itu adalah tips yang nanti Fahri akan bagikan. Apa hubungannya dengan pembungaan? Jadi pemberian tali ini juga salah satu faktor untuk mempercepat pembungaan. Come on! Seperti apa? Sobat penasaran, ikuti Fahri terus ya. Come on! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! sobat anggrek mungkin sobat anggrek selama ini tidak mengira ya dengan hanya memberikan tali kepada katlea itu akan mempercepat proses pembungaan nah bagaimana caranya katlea jika dibiarkan tubuh tanpa diberi tali atau diberi penopang maka dia akan merunduk ya merunduk seperti ini sobat bisa perhatikan nah kita siapkan tali ini adalah tali khusus untuk anggrek dia bahannya dari plastik tapi elastis seperti senar ya tetapi dalamnya berongga ini sobat bisa dapetin di toko pertanian atau di variortit juga ada kalau sobat susah untuk mendapatkan tali seperti ini sobat bisa menggunakan benang nilon atau benang string yang biasa untuk tukang bangunan ya itu juga bisa digunakan atau pakai rafia pun sebenarnya nggak apa-apa cuman untuk tali yang khusus anggrek ini ini dia sudah diformulasikan khusus sehingga dia tidak mempunyai sudut yang tajam sehingga tidak melukai anggrek ini sangat halus kita potong kira-kira sepanjang satu meter atau 60 cm cukup ya kita potong kemudian katalia ini kita tali nah bagaimana jika pot sobat sekalian tidak punya kawat seperti ini nah sobat bikin dulu tuh kawatnya penopang seperti ini atau mungkin sobat bisa pakai tusuk sate ya tusuk sate bisa ditancepin untuk penopang atau pokoknya kreatif sobat sekalian lah bagaimana caranya supaya ada penopang ini kita tali seperti ini bagaimana bisa hanya diberikan tali seperti ini kok bisa merangsang atau mempercepat pembungaan ya nah nanti Fahri akan jelasin nah dengan tumbuh tegak seperti ini sudah selesai ya sangat simpel sobat bisa langsung coba dengan diberikan tali seperti ini maka daun akan menghadap ke atas dan masing-masing bud tidak akan bertumpuk-tumpuk sehingga cahaya yang didapatkan dengan masing-masing daun dan juga masing-masing bud itu akan merata sehingga fotosintesis akan sempurna jadi dengan memberikan tali ini masing-masing bud atau masing-masing daun akan mendapatkan cahaya yang cukup yang optimal dan juga sirkulasi udara karena tidak bertumpuk-tumpuk berbeda dengan ketika tadi sebelum kita tali maka sirkulasi udara pun tidak bisa mengalir secara sempurna dengan ditalikan seperti ini selain lebih rapi menghemat space ketika kita punya anggrek yang banyak kita susun berjajar-jajar ketika kita tali seperti ini selain rapi juga mempercepat pembungaan gimana gak disangka-sangka kan hanya memberikan tali ini bisa mempercepat pembungaan kemudian anggrek katlea yang diberi tali seperti ini nanti budnya akan tumbuh kokoh dan bisa ke atas lama-lama talinya dilepas pun dia sudah akan tumbuh ke atas tidak ke samping-samping ya tumbuh kok ke samping tumbuh ke atas dong ya kan itu hanya salah satu tips atau salah satu cara untuk mempercepat pembungaan katlea namun faktor lain juga sangat berpengaruh seperti yang Fahri sampaikan sebelumnya ada cahaya sirkulasi udara kemudian air kelembapan dan juga pemupukan Oke selamat mencoba Mas Orcit mau tanya jadi setelah kita tali katlea ini langsung bisa berbunga gitu ya Oh ya tentu tidak dong Mas Fahri jadi kan saya pernah atau sering menyampaikan kepada sobat anggrek untuk pembungaan anggrek itu ada beberapa faktor jadi harus memperhatikan faktor lain juga ya Oh gitu jadi ini hanya salah satu cara Oh hanya salah satu faktor pendukung ya Oh ya 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 ngerti sobat anggrek ini hanya salah satu tips atau salah satu faktor yang bisa mempercepat atau mendukung mempercepat pembungaan untuk katlea namun sobat juga perlu memperhatikan faktor lain seperti yang Fahri sudah pernah sebutkan ini hanya salah satu pendukung contoh secara gampang jika sobat sekalian ingin memasak ya pasti ada beberapa syarat ada bahannya ada panci kemudian ada kompor ada korek nah ibaratnya memberikan tali ini adalah menyalakan kompor jika kita memasak tanpa menyalakan kompor maka masakannya tidak akan matang nah ini hanya salah satu faktor tetapi berkaitan dengan berkorelasi dengan faktor lain contohnya memasak ada menghidupkan kompor memotong-motong bahan kemudian mengaduk ya ini salah satu faktor jadi masing-masing faktor itu saling melengkapi kita combine nanti akan menghasilkan sesuatu yang sempurna sudah sobat anggrek itu tadi tips supaya katlea sobat sekalian lebih cepat berbunga masih banyak tips lain yang akan Fahri share ke video-video yang lain next video ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu berdoa dalam melakukan satu apapun karena manusia hanya wajib-wajib biar Allah yang menentukan sampai jumpa di video selanjutnya yuk yuk